Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Masih di request video tip Di mana request ini datangnya dari Sobat Jambrokmania Untuk requestnya seperti ini Om bro Duca Ejo yang harian Itu sukar sekali Makan EF Khususnya Keroto Ulat Hongkong dan lainnya Itu settingan lombanya seperti apa Jadi seperti ini ya Untuk sobat-sobatku semua Apabila ada punya Duca Ejo Itu kok Susah sekali makan extra coding Khususnya extra coding yang Dengan mudah membangkitkan Emosi dan jurahi Dari Duca Ejo itu ya Jadi yang harus diperhatikan Yaitu Kita harus mencoba dan memulai Untuk Duca Ejo itu benar-benar Mau makan Extra coding Yang disebutkan itu tadi Karena pada Duca Ejo yang nantinya Itu kok Sukar sekali makan extra coding Seperti keroto Ulat Hongkong dan lainnya Itu juga Apa itu Kurang begitu Extreme untuk lomba Karena Karena kalau kita Hanya Mengandalkan Jangkrik saja Itu ya Kurang begitu Respon Atau kurang begitu Grat Untuk Segi Naluri Faktor Faktornya Meskipun Duca Ejo itu Faktor Jadi Itu nantinya akan Menghambat Menghambat Atau Menahan Duca Ejo itu Emosi dan Bidahinnya itu Muncul Saat akan Dilembangkan Khususnya Di sesi Pengkondisian Jadi yang terbaik Apabila Anda Punya Duca Ejo yang Seperti itu Bukannya Duca Ejo itu Tidak bisa Kita setting Tetapi Alangkah baiknya Kalau Duca Ejo itu Anda Berikan Yang namanya Terapi lapar Untuk Duca Ejo itu Duyan Jadi untuk Harian Silahkan Silahkan Dimulai Dari Anda Melihat Tayangan Video Dikini Yaitu Yang pertama Anda Membuang Dahulu Jangre Jadi Harian Anda Bisa Mengganti Dengan Extra Foding Yang lain Seperti Ulap Hongkong Dan Kloto Meskipun Nanti Pada Awal-awal Diberikan Extra Foding Itu Burungnya Menjadi Sedikit OB Serontok Bulu-bulu Halus Atau Kecil Itu Hanya Sementara Karena Tujuan Kita Melatih Agar Si Gurung Itu Benar-benar Nantinya Duryan Makan EF Apapun Itu EF Itu Mau Memakannya Karena Itu Adalah Cara Yang Terbaik Agar Dujan Itu Senantiasa Duryan Dengan Apapun EF Yang Kita Berikan Sehingga Untuk Settingan Juga Mudah Mudah Artinya Kita Mampu Memberikan EF EF Yang Dimana EF EF Itu Belum Pernah Dimakan Dan Cucayco Itu Mau Karena Dengan Bantuan Itu Emosi Dan Bidahi Dari Cucayco Akan Timbul Dengan Sangat Cepat Jadi Saran Dari Om Pro Untuk Settingan Memang Ada Anda Bisa Mencari Di Perni Cucayco Dengan Cucayco Setting Cucayco Tidak Sedihan EF Itu Bisa Jadi Alternatif Tapi Kalau Ingin Sempurna Silahkan Dilatih Dulu Cucayco Untuk Mau Memakan Apapun Itu EF Untuk Mempermudah Nantinya Anda Mencari Cucayco Anda Nah Hanya Itu Yang Bisa Sampaikan Di Video Singkat Ini Semoga Infonya Bermanfaat Salam